Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tak terima dirinya di isukan miring, Kepala Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahyang, adakan rapat besar secara resmi. Hal tersebut dilakukannya untuk menghilangkan isu miring yang ditujukan kepadanya. Menyebar luasnya isu hoaks Kepala Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahyang, beserta bendahara Baitulmal Masjid Nurul Huda. Ternyata isu hoaks tersebut ada yang menunggangi isu yang sempat memanas di kalangan masyarakat Desa Tebat Monok. Terkait adanya isu miring tersebut, beberapa masyarakat sempat mengadakan rapat tidak resmi. Dengan alasan mereka harus dapat kejelasan uang kas Baitulmal yang berjumlah 200 juta lebih, yang disimpan oleh bendahara. Mendengar atas memanasnya isu hoaks atas dirinya dan bendahara Baitulmal Masjid Nurul Huda, Kepala Desa Fadila Sandi mengadakan rapat besar secara resmi di Balai Desa Tebat Monok. Dengan mengundang toko masyarakat, pihak kepolisian, dan seluruh masyarakat Desa, Hal tersebut dilakukannya untuk memperjelas dan menghilangkan isu hoaks yang telah mencemarkan nama baik sebagai Kepala Desa. Sebagai tokoh masyarakat, Desa Tebat Monok Abdul Haris setelah mendengar penjelasan dan melihat uang kas Baitulmal Masjid Nurul Huda. Ia merasa dirinya sudah diperalat oleh oknum tertentu. Maka dari itu ia meminta kepada Kepala Desa untuk menindak tegas oknum yang telah membuat isu hoaks tersebut. Soalan yang ada di masyarakat itu harus diselesaikan. Ya jelas persoalan yang ada itu ada sumber. Sumber ini yang harus kita selesaikan dalam waktu kita panggil. Baik itu persoalannya boleh dikatakan secara hukum baik itu secara ada dalam waktu. Tidak bisa selesai dengan semenang-menangnya. Jadi proses tetap dilaksanakan dalam waktu. Tim Liputan, Teferi Bengkulu melaporkan.